Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Airisol Halo semuanya semuanya selamat siang ya Kali ini jumpa lagi bareng channel Pandawa Airisol Dan saya Fonda yang akan menemani beberapa menit kemudian showbreder pada video kali ini Nah video kali ini kita akan mereview sebuah unit lagi Karena kemarin sudah kita kasih promo 12.12 Kita kasih juga untuk rekomendasi unit di harga 2 jutaan Kali ini kita mereview unit yang unit ini tuh sudah lama sepertinya Sudah lama maksudnya keberadaannya memang sudah lama Tapi memang kita tidak stock setiap saat Jadi ini kita kedatangan lagi dan kita review seperti itu ya Karena sebelumnya juga pernah kita review Karena memang dia modelnya itu berbeda-beda sebenarnya Finishingnya sebenarnya namanya juga sama Yaitu AFC 500cc Jadi sudah dikenal dengan unit special big game Yaitu AFC Nah ini yang model terbarunya tuh seperti ini Ini yang semi CNC ya karena kita punya dua model atau dua tipe ya Yang CNC sama yang semi CNC Kalau yang full CNC itu dari brand SR series Kalau yang semi CNC dari ini Jadi ini saya pegang Jadi kalau AFC dari SR itu Frame nya full CNC Jadi pengerjaannya juga CNC Tapi memang unitnya itu harus indent dulu Jadi kita carikan yang semi CNC juga Biar sober juga ada pilihan yang lain ya Seperti ini untuk unitnya Memang terlihat garang Karena memang yang model dan tipenya Dari dulu sampai sekarang Yang tabungnya tuh ada di bagian belakang ya Dan special pada hari ini Kita akan mereview sober dari spesifikasinya Terus juga nanti kita ke lapangan tembak juga Jadi kita cek juga kira-kira performa dari AFC itu seperti apa ya Apakah masih se-oke dulu Atau lebih oke bahkan Nanti pantengin aja video ini Biar seluruh juga dapat informasi Dari ulasan AFC 500cc kali ini Dan sebelum itu Kita akan cek kiriman dulu pada hari ini Check this out Oke seluruh berikutnya kita akan cek kiriman pada hari ini ya Nah disini mulai dari River Gamu Coklat Ada juga untuk juara 3 V5 Chamber Merah Ada juga untuk STL Tukir Ada Canon 747 Di sampingnya juga masih sama Canon 747 Ada juga juara 3 Chamber Hitam Dan di belakang dengan unit bikin Yaitu Hanuman Single Suit ya Ada juga untuk monster OD38 Magazine Yang masih ready stock Ada juga monster OD28 Magazine Yang kemarin juga sudah kita review ya Nah untuk sampingnya lagi Dengan 28 Single Shoot Terus selanjutnya ada Juara monster Nah ini series atau varian terbarunya Yang juga ready Dan di belakang dengan Marauder OD38 Popornya sedang warna krem Ada juga Predator Monolet SR Super Classic Yang stocknya juga semakin menipis Dan yang terakhir ada Ghost Warrior Titanium Laras 60 Regul ya Yang tentunya semua siap dikirimkan hari ini Nah buat soldier yang pengen menikmati promo Silahkan saja Menghubungi ke nomor JS Yang sudah ada pada video kali ini Dan kita akan masuk ke spesifikasi Dari unit ASC 500cc Check this out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita akan langsung masuk ke spesifikasi Dari unit ASC 500cc Nah untuk unitnya Seperti yang saya pegang ya Soba bener Jadi dia larasnya itu panjang 60 cm Jadi ujung sini sampai ujung sini ya Soba bener Ini laras dari ASC 60 cm Nah ini model framenya itu seperti ini Jadi dia ada frame seperti ini Kotak ya Sedikit kotak seperti ini ya Dan di bagian depan sini ini larasnya juga Tapi ini serombongnya cuma segini aja Ya ini sisanya itu adalah framenya Soba bener Ada nepel peredam juga Nah ini ada pair-pairnya juga Karena memang dia itu didorongnya itu bukan ke belakang Kokangannya ini Tapi karena dia didorongnya ke depan Jadi makanya ada pairnya di bagian sini ya Terus untuk ASC ini juga ada setelan powernya ya Nah ini setelan powernya itu bisa diatur Mau disetel seperti apa Nah ini bisa maju-maju sampai sini Kalau mentok ya powernya akan semakin gede ya Soba bener Jadi salah satu cara untuk menyetel power dari ASC itu Bisa diputer-puter di bagian sini Silahkan disesuaikan sendiri Kira-kira mau power yang seperti apa Saya kira kalau untuk power segini sudah cukup gede juga ya Soba bener Kalau mau lebih gede bisa diatur di bagian sini Untuk frame di bawah sini juga sudah ada rail-railnya Mungkin mau dipasang bivot itu juga sangat bisa Nah silahkan sendiri kalau mau pasang bivot juga boleh ya Untuk rail dari teleskopnya model seperti ini Dengan lebar 11 dari ujung sini sampai sini Saya rasa ini masih normalnya senapan pada umumnya ya Soba bener untuk pengisian angin ada di bagian sini Karena ini disini adalah tabung Tabungnya sini adalah 500 cc Jadi untuk pengisian anginnya pakai mini kupler di bagian sini Nah kayak gini ya pakai penutup juga Ada safety trigger Nah ini safety trigger-nya Jadi kalau nggak dipakai tinggal dikunci aja Tapi kalau mau dipakai tinggal diarahkan ke bawah Kalau gini ngunci ya Nggak bisa Ini frame pelindung picu Karena memang unit ini itu powernya gede Jadi memang harus safety-nya harus bener-bener diperhatikan ya Soba bener ya Nah kayak gini ada handgrip-nya juga Ini popor belakangnya teflon kayak gini Nah ini bukan ABS lagi Tapi teflon kayak gini ya Soba bener modelnya lubang-lubang kayak gini Ini hanya menambah kesan garang juga dari ASC ini ya Nah manometernya ada di bagian sini Triggernya pakai trigger mat juga ya Nah kurang lebih untuk spesifikasinya seperti itu Jadi memang dari seri siang lamapun Saya hadap sana Dari seri siang lamapun Saya rasa speknya juga masih sama Jadi mungkin Ya sama Jadi masih sama lah intinya seperti itu Mungkin hanya beda di frame-nya aja Atau istilahnya modelnya aja ya Soba bener Oke Karena sudah kita ulas speknya juga Dan kita akan langsung aja Menuju ke lapangan tembak Kira-kira performa dari ASC ini seperti apa Kita akan cek setelah ini Cek bisa Oke Soba bener Nah kali ini kita akan test grouping dari unit ASC ya Nah ini seperti ini untuk ASC-nya Ini seri siang standar ya Karena kita punya dua Yang satu full CNC Tapi ini yang seri standarnya Oke Langsung aja kita coba pakai mimis circulas Ini 13,6 grand Karena kalau Untuk unit-unit big game sekelas AFC ini Memang mimisnya tuh harus Lebih berat ya Soba briller Oke kita coba aja langsung Di tembakan yang pertama ya Untuk ASC ini Sistemnya single shoot ya Oke Tembakan pertama Kita akan coba lagi Di tembakan yang kedua Oke kita coba yang kedua Oke kita coba yang ketiga Pelan-pelan saja ya Soba briller Soalnya saya juga Belum terbiasa Kalau pakai unit-unit seperti ini Oke kita coba yang ketiga Oke kita coba yang keempat ya Nah karena AFC tuh memang Pokoknya diarahkan ke depan ya Kalau unit-unit PCP pada umumnya Kan diarahkan ke belakang Kalau AFC ini memang Berbeda Soba briller Oke Kita akan coba yang keempat Oke Empat kali tembakan Kita cek aja langsung ke sana Jadi kalau memang untuk powernya Gede ya Jadi grouping untuk rapat itu Kurang Tapi gak apa kita cek dulu Kira-kira seperti apa sih Oke masih Rapat juga keluar satu Ini yang terakhir sepertinya Tapi keluarnya pun Dia juga gak jauh-jauh amat ya Nah ini Tiga Ini satu Tapi masih oke juga Ini tiga kali tembakan Masih rapat ya Soba briller Mimisnya pakai Hercules Jadi memang sengaja Dipakain mimis yang agak berat Karena kalau dipakai mimis Seperti Canon Expert Doom 9 Kayak gitu Dia Ngeleang ya Soba briller Jadi belum sampai tujuan Sudah ngeleang dulu Jadi membuat akurasinya Kurang bagus juga Jadi Pakainya Mimis-mimis di game Seperti Samyang Ataupun Hercules Dan setelah ini Kita akan ngapain Kita akan Coba tes fps Dari unit AFC 500cc Kira-kira seperti apa sih FPSnya Dan berapa Dan gocok juga Untuk di game Atau tidak Kita akan cek Setelah ini Check this out Oke So briller Kali ini kita akan Tes fps dari unit AFC Kira-kira FPSnya berapa Ini pakai Mimis Hercules Seperti ini Ini 13,6 grain Oke Kita akan Coba langsung Di angin 1600 700 Sebenar Luluhan Tidak Muncul Coba lagi Batu Boat Maaf 1039 Oke coba lagi nih angin dibawah 1700 ya 1039 Oke seribu empat anginnya seribu empat ratus 984 956 oke ya kayak gitu ya untuk fpsnya tadi di seribu tiga sembilan seribu empat 984 956 ini angin seribuan coba bener ya jadi ini tinggal seribu dua ratus kalau gak salah jadi tidak ada dua ribu biasanya kalau kita tes fps itu untuk anginnya itu biasanya dua ribu dua ratus dua ribu tiga ratus kayak gitu tapi kali ini kita coba cek di angin yang gak banyak atau sekitar seribu berapa tadi seribu tujuh ratusan ya seribu enam ratus seribu tujuh ratus ternyata fpsnya juga masih gede yaitu di seribu tiga sembilan seribu empat 984 956 jadi mungkin mau pohonnya gede bisa diisi angin lebih banyak lagi juga ya silahkan sendiri disesuaikan dengan kebutuhan sobat medilar oke dan selain ini kita akan coba tembak sasaran tapi sebelum itu kita akan pasang teleskop dulu kita setting teleskop kita setting peredam juga kira-kira tembak sasaran perkenaannya seperti apa kita akan cek setelah ini check this out oke sobat medilar nah kali ini kita akan coba tembak sasaran disana ada empat sasaran yang akan kita kenakan jadi teleskopnya sendiri pakai spek ya ukurannya 3 12 x 40 ya sobat medilar menisnya pakai hercules juga peredamnya pakai peredam bulldog oke langsung kita masukkan dulu untuk mimisnya ya satu persatu karena memang sistemnya adalah single shoot jadi kita akan masukkan kita mulai dari yang nomor 2 dari kanan ya oke mantap sekali memang powernya gede ya sobat medilar oke kita coba yang ke 2 ini yang paling kanan sendiri jadi kita coba random aja mantap sekali sobat medilar oke kita coba yang ketiga ini buat sobring yang cari unit di game jadi powernya memang agak-agak ngeri-ngeri sedap oke coba lagi mantap banget ya sobat medilar keren powernya memang gede memang sudah menjadi ciri khas juga sepertinya untuk unit AFC tuh powernya gede oke yang terakhir kita coba dari sebelah kiri atau paling kiri mantap banget 4 kali tembakan dengan mudah dengan 1 kali percobaan aja jadi cocok juga untuk pemula yang langsung pengen cari unit di game yaitu salah satu rekomendasi kita adalah AFC 500cc ini dan setelah itu kita akan timbang berat kira-kira berapa sih berat dari unit AFC ini kita akan cek setelah ini check this out oke sobring dealer kita masuk ke sesi timbang berat jadi kita akan menimbang kira-kira berat dari unit AFC ini berapa nah ini unit only ya tanpa aksesoris jadi kita akan mulai nah ini mulai dari 0 ya sobring dealer nah ini 0 kita akan taruh wah beratnya 2,95 jadi tidak ada 3 kilo ya karena memang modelnya yang simple seperti ini saya rasa tidak terlalu berat kalau bocak taktikal tuh biasanya rata-rata sekitar 3,5 tapi ini tidak ada 3 kilo alias 2,95 aja jadi masih kategori unit yang ringan juga jadi recommended buat soldier yang gak mau cari unit yang berat-berat tapi pengennya model taktikal salah satu rekomendasi kita adalah AFC 500hc oke setelah ini kita akan membahas harga dari unit AFC ini dan juga promo di bulan Desember ini kira-kira berapa check this out oke selamat dealer itu tadi untuk ulasan di lapangan tembaknya ya jadi untuk hasil groupingnya tidak disangka juga karena memang kalau kebanyakan unit di game terus powernya gede tuh memang kurang rapat tapi untuk AFC juga masih oke lah dengan power yang segitu tadi groupingnya juga masih oke juga ya sobat dealer dan untuk FPS-nya dia tadi di angin di bawah seribu tujuh ratusan ya tadi sekitar seribu tujuh ratusan ya masih bisa menginjak seribu up ya terus sampai di 900 berapa tadi nah itu pakai setelan power low jadi pakai setelan power low tadi bisa di setel sampai high juga ya karena memang di bagian sini tuh ada setelan powernya jadi sobring gak usah khawatir kalau mau memang digunakan untuk big game pakai setelan power yang high juga dan tentunya tadi kita juga sempat membahas sedikit untuk mimis jadi kalau pakai mimis yang greennya itu tidak berat dia akan leang jadi sobring membuat untuk powernya pun juga kurang bagus ya jadi pakai mimisnya yang agak berat seperti hercules 13,6 green atau pakai samyang itu biasanya mimis yang cocok untuk unit AFC ini untuk beratnya memang tidak terlalu berat karena didukung dengan modelnya yang simple modelnya hanya frame seperti ini dan juga tabung bocap 500 cc beratnya under 3 kilo alias 2,95 kalau unit-unit taktikal bocap itu biasanya berat kisaran 3 sampai 3,5 kilo jadi AFC ini masih tergolong ke unit yang tidak terlalu berat alias ringan terus untuk perkenaan sasaran tadi kita coba 4 kali dan semuanya juga kena jadi sekelas saya yang pemula saya rasa masih oke banget kalau mau pakai unit AFC special BGM ini lalu kira-kira berapa sih harga dari unit AFC untuk unit ini kita banderol dengan harga yang masih terjangkau yaitu Rp4.800.000 nah ini series yang semi CNC kalau yang full CNC memang harganya agak pricey di 6,5 tapi kita revie-nya hari ini yang semi CNC alias di 4,8 ya untuk kelengkapannya pasti sudah dapet peredam dapet tas paling sandang gantungan miss 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 SX juga kartu garansi untuk paket full setnya sobel dealer cukup menambah 1 juta aja karena di bulan Desember ini kita punya promo paket full set hemat jadi sobel yang pengen full set cukup menambah 1 juta lelias 5,8 sudah bisa dapet paket full set untuk kelengkapannya pakai teleskop 312 seperti yang kita pakai di tes perkenaan sasaran tadi juga dapat pompa dan juga bonus-bonus lainnya itu kalau normal sekitar 1 juta 850 kali ini cukup menambah 1 juta jadi sobel bisa hemat 850 ribu sudah bisa dapat TL312 dapat juga untuk pompa RV ada tas napan peredam dan lain sebagainya sudah cukup kalau untuk dibuat berburu nanti mungkin tinggal nambah ini sekalian atau gimana nanti bisa dibiskusikan dengan CS oke silahkan dipilih sendiri unitnya ready stock dan stoknya pun tidak banyak jadi siapa cepat dia yang akan dapat karena unit ini sudah lama juga kosong di toko kita ya sebelum kalian kita readykan special request dari sobat bediler semuanya nah untuk info lebih lanjutnya sobat bediler bisa menghubungikan nomor CS yang sudah ada di bawah sini nomor CS hanya ada satu nomor CS dan apabila sobat bediler ingin membeli melalui marketplace silahkan minta link request melalui CS dulu ya biar apa biar terpercaya aja takutnya nanti kalau cari-cari sendiri takutnya malah ditipu atau bagaimana jadi langsung minta link request ke CS saja dan untuk melihat katalog kita sobel bisa langsung kunjungi ke website resmi kita ada di serdadurival.id disitu ada harga senapan ada spesifikasi dan juga kelengkapan ketika sobel membeli unit yang ada di kita pastinya dapat kartu garansi itu salah satu poin plus jika sobel beli di toko kita oke sekian dulu untuk review dari ASC500CC ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk komen di bawah sini kira-kira sobelan mau dibuatin video apa lagi saya Funda pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah selamat menikmati selamat menikmati